Hai youtuber selamat datang di saluran berkebun saya emaknya Benyamin saya beruntung lagi nih dapat anggrek BLT yang diselenggarakan Pak Mansur Tompo di grup sahabat berkebun jadi ini BLT yang ketiga 49 ini anggrek remaja semua jadi udah sejak lama saya nyari yang dendrobium kriwil nah ini ini dapat tempat yang kriwil remaja terus satu panda dan satu anggrek apa ya tunggu ke lupa deh Oh dua Kak Lea kepenyok sebelah sini ada ditulis atasnya mana bawahnya mana Oh ini pupuknya ya dapet B plus tadi nih udah saya lepas dari bungkusannya satu persatu empat anggrek remaja dendrobium kriwil dan dua dua kat lea kemudian satu Fanda semuanya yang sideng remaja sama B plus pupuknya eh super fertilizer B plus mempercepat pertumbuhan tanaman mengatur pertumbuhan kaki anggrek membuat tanaman subur merangsang pertumbuhan tunas baru merangsang pertumbuhan akar merangsang pembungaan membantu memperbesar ukuran buah jadi selain untuk anggrek bisa juga untuk tanaman lain aturan pakainya 3-4 mili per satu liter air aplikasikan tiap 5-7 hari sekali spray ke seluruh bagian tanaman siram ke media tanaman untuk angrek adenium gladiol cabe tomat jambu mangga pepaya sinia sunflower tanaman bunga tanaman dan sayuran nah ini anggreknya entahlah saya bener bikin kelompok atau enggak ini dendrobium yang remaja ya kalau remaja itu berarti udah ada kelihatan bentuk bulatnya tuh yang ini lumayan entah ini kat lea ya saya juga bingung tertanya pak mansurnya deh tuh yang ini enggak tahu makanya yang ini kat lea kalau saya lihat karena ini lebih besar dari yang lainnya ini saya yakin kat lea cuma saya ragu yang ini kat lea atau dendrobium ternanya deh tuh yang pandanya oke deh seumur-umur baru kali ini punya levanda ini yang ukuran remaja tuh dan saya saya beli satu papiopedilum peman surya bilang karena ngambil dari hutan cabutan gitu dirawat lagi jadi daunnya agak kriwel kriwel aku bilang enggak papa jadi ada dua makannya semoga tumbuh subur kering si akarnya tapi nanti direndam air nah ini sidling-sidling angkreknya yang remaja lagi saya rendam dulu dengan vitamin B1 siapa tahu perlu stres ya selama perjalanan jadi supaya segar lagi saya rendam dulu terus kalau mau dipisahin mosnya juga mau ganti media tanam baru dengan cara perendaman ini nanti memudahkan kita untuk melepaskan mosnya tuh liatin jadi dia udah mulai ngembang mosnya nah ini keadaan angkrek BLT dari Pak Mansur Tompo BLT 346 9 dapetnya anggrek remaja sindling remaja dendrobium 2 katlea dan satu Fanda Fanda yang ini nih katlea yang lainnya satu lagi kat katleanya saya nggak tahu deh yang mana mungkin ini ya lainnya dendrobium keriting empat jenis jadi ini dapatnya kayak begini saya rendam vitamin B1 aja 30 menitan terus ke bagian bawah potnya saya kasih mos hitam saya enggak lepas mos dari Pak Mansurnya karena saya lihat bagus dan karena saya mau bawa ke rumah saya juga di Jerman jadi saya biarin aja nggak saya lepas kalau mau dicopot mos bawaannya direndam air dulu supaya lembek jadi gampang lepas akar-akarnya nah yang ini fandanya kerennya baru pertama kali punya Fanda dendrobium di rumahku sih ada yang beri Oda terus nambah lagi yang kriwil akhirnya kesampean dia punya yang kriwil tuh baik-baik aja sampai sekarang selamat menikmati